Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Jumpa lagi dengan kami Ruzda Mawang Pada kesempatan kali ini Video yang ingin kami sampaikan Tentang peringkasan Kembali mengenai pengisian capaian output 2022 Di aplikasi sakti untuk kesatuan kerja Pada kesempatan sebelumnya Sudah kami upload dan kami sampaikan Video tentang pengisian secara detail Untuk capaian output ini Di sini kami cuma mengengkas secara cepat saja Pertama Login OPM komitmen Mano komitmen Realisasi kinerja Satkar Kedua pastikan Satkar Telah menentukan pengatur PPK umum Dan sudah mapping pengatur PPK Isi per bulan berurut Januari 2022 sampai dengan Maret 2022 pastikan Sampai Maret akumulasi Ponegrisnya di atas 19% Untuk awal pertama Pengurus penelaporan Contoh Januari 2022 Untuk pengisian Jika ada RO dokman Taget satu layanan Dapat menggunakan Tombol hitung otomatis Khusus untuk RO tersebut Semua pengisi otomatis Sampai dengan keterangan Tidak perlu disesuaikan Atau diubah Dari input secara manual lagi 6 Ini untuk poin pengisian caput Non otomatis Atau RO bukan satu layanan Atau RO dokman tadi Kita langsung ke aplikasi Saktinya Kita buka dengan User pengatur komitmen Di menu komitmen ROH Kita scroll ke bawah Pengurus penelaporan Pengurus penelaporan Pengurus penelaporan Langsung kita isi Pilih Termin dulu Januari 2022 Untuk pengisian Pertama kali Tinggal Kita Penghatikan disini Jika ada RO dokman Dengan target Satu layanan Seperti ini Tinggal klik Hitung otomatis Ini Targetnya cuma satu Biasanya Layanan pengkantungan Gaji dan tunjangan Kita klik saja Hitung otomatis Setelah dipilih Pengurus penelaporan Oke Tinggal klik Iya Jadi bagi teman-teman Satuan kerja Yang mempunyai Lebih dari satu RO dokman Dengan target satu layanan Nanti termisi Semuanya otomatis Setelah kita hitung Otomatis disini Untuk memastikan termisi Tinggal kita klik Yang tadi Setelah diisi Setelah dihitung otomatis Kita klik Ini untuk memastikan Termisi Terlebih dahulu Ini sudah termisi Secara otomatis Jadi Tak perlu lagi Di apa-apai Atau diubah Secara manual Hingga dibiarkan Hasilnya seperti itu Yang penting Dicek Apakah ini sudah termisi Setelah kita hitung Otomatis Oke Langkah selanjutnya Disini Tinggal kita isi Yang Non RO dokman Atau Non Target Satu layanan Yang diisi Secara manual Poinnya yang ini tadi Poin pengisian caput Non otomatis RO bukan satu layanan Kita contohkan Yang dana bus Tinggal dipilih Seperti ini Oke Pilih saja Pada video saya sebelumnya Saya langsung Pilih disini Agak lama Saya pilih programnya Terlebih dahulu Jadi ini langsung saja dipilih Di bagian bawah Seperti ini Kebetulan Ini sudah kami isi Nanti jika teman-teman Belum mengisi Tinggal tambah Analisasi Klik tambah ini Ini sebetulan Sudah kami isi Pada penjualan sebelumnya Jadi tinggal Diubah Jika ada kesalahan Jika ada kesalahan Tinggal ubah disini Tentunya sebelum Melakukan pengiriman Jika sudah dikirim Namun ada perbaikan Bisa juga diubah disini Ini saya contohkan Ubah Nanti jika Pengisian pertama Tinggal klik Tambah analisasi Saya ubah Seperti ini Ini misal saja Jadi saya jelaskan disini Pertama penambahan Analisasi Volume RO Atau Biasanya NPRO Ingat disini Sifatnya Non-kumulatif Artinya Diisi penambahan Tiap bulannya Cara menghitungnya Untuk Lebih detailnya Sudah kami sampaikan Pada video kami Sebelumnya Jadi yang perlu diingat Disitu diisi Penambahan Dengan sasi Form RU-PRU Bulanan Isi harus angka Bulat Tidak boleh Desima Dan non-kumulatif Untuk PCRO-nya Sama Diisi non-kumulatif Namun Boleh menggunakan Angka Desima Misal 8.5 Tidak boleh Diisi dengan Koma Untuk angka Desima Seperti ini 3.64 Untuk keterangan Disesuaikan Untuk bukti dokumen Disesuaikan Untuk Disini Realisasinya Sifatnya Kumulatif Untuk Realisasi disini Ini sifatnya Kumulatif Ini Presentasi Sifatnya Kumulatif Ini target Kumulatif Ini RPRO-nya Kumulatif Juga disini Ini PCRO-nya Kumulatif Seperti itu Ini Data Kumulatif Penghasil Kenderja Satkar Jadi pada Video kami Sebelumnya Kurang kami Jelaskan Untuk Pengisian Januarnya Disini Secara Detil Namun Kami Jelaskan Lebih Detilnya Di Februari Tentang Ini Karena Realisasi Di Januari Ini Kan Realisasi Awal Sifatnya Sama Baik Kumulatif Atau Non-kumulatif Oke Seperti itu Tinggal Disimpan Misalnya Pengisian Baru Tinggal Simpan Oke Berhasil Disimpan Ini Untuk Mengembalikan Ke awal Untuk Berreplace Supaya Tidak terpencil Tinggal Diklik Replace Data Untuk Pengisian Misalnya Pengisian Bulan Selanjutnya Ini Kita Replace Juga Tinggal Dipilih Bulan Februari Di video Sebelumnya Disini Kami Pilih Pengenam Tentunya Agak Sedikit Lama Jadi Langsung Seperti Ini Februari Oke Otomatis Muncul Lagi Seperti Ini Untuk Mo Dukman Tidak Klik Hitung Otomatis Seperti Ini Tinggal Klik Ya Penghasil Tinggal Dicek Lagi Sama Seperti Bulan Januari Tadi Seperti Ini Sekarang Lanjutkan Untuk Non RU Dokmannya Yang Diisi Secara Manual Seperti Ini Jika Baru Tinggal Tambah Analisasi Jika Pernah Mengisi Sudah Disimpan Tinggal Ubah Analisasi Ini Jika Pernah Mengisi Saya Contohkan Disini Yang Sudah Pernah Termisi Ubah Analisasi Lagi Jadi Diisi Sama Seperti Tadi Ingat Disini Isiannya Non Kumulatif Lagi Non Kumulatif Jadi Nanti Otomatis Disini Hasilnya Terakumulasi Secara Kumulatif Seperti Ini Penyarapan Anggaran Kami Disini 12,14% Jadi Karena Kami Isi Samakan Supaya Tidak Ada Selisih Gap Jadi Disini Otomatis PCMU 12,14% Juga Jadi Tidak Ada Selisih Gap Jadi Bagi Teman Satuan Kerja Untuk Masalah Ini Silahkan Disesuaikan Bagaimana Cara Teknik Pengisiannya Atau Sesuai Satuan Kerja Masing Jika Ada Selisih Gap Nanti Bisa Dipilih Disini Jika Lebih Tinggi Atau Lebih Besar Jika Muncul Otomatis Pilih Saja Nanti Asal Jangan Untuk Selisih Gap Yang 99 Lainnya Untuk Ketangan Disini Sifatnya Kumulatif Diisi 12,14% Yang Ini Untuk MPO 71 Siswa Yang Kumulatif Juga Yang Ini Yang Disini Diisi Non Kumulatif Untuk Perbuang Ini Sebenarnya Penambahannya Cuma 50 Tapi Secara Kumulatif Menjadi 71 Karena Pada Bulan Sebelumnya Sudah Diisi 21 Siswa Oke Seperti Itu Untuk Masalah Teknik Perhitungan Sudah Kami Sampaikan Pada Video Kami Sebelumnya Sudah Dilihat Sini Kami Jelaskan Saja Untuk Lebih Detilnya Seperti Itu Masalah Kumulatif Dan Non Kumulatif Nya Jika Sudah Seperti Ini Tinggal Klik Simpan Jika Sudah Diisi Pastikan Isiannya Tepat Kita Simpan Sekali Lagi Jika Ada gap Tadi Muncul Pilihan Mengisi Capaian Jangan Dipilih Atau Dihindari Yang 99 Ini Bisa Terjadi Jika Gap Ternalur Tinggi Atau Rendah Untuk Ketangangan Isi Ketangangan Yang Memadai Oke Seperti Itu Untuk Mengembalikan Ke Awal Replace Supaya Mudah Tinggal Replace Data Ini D Hilangkan Juga Misal Ke Januari Untuk Men-check Sama Untuk Men-check Apakah Sudah Termisi Semua Seperti Tadi Januari Tinggal Dicek Sebelum Dikirim Cek Satu-satu Misal Yang Ini Tinggal Diklik Lihat Hasilnya Disini Apakah Sudah Termisi Dan Juga Di Bagian Bawah Ini Ini Ketangangannya Dan Sebagainya Untuk R.O.Dukman Ini Sebenarnya Tidak Perlu Dicek Jangan Men-detail Karena Sudah Termisi Otomatis Jika Termisi Otomatis Sudah Pasti Benar Oke Seperti Itu Untuk Pebuari Bisa Juga Dicek Seperti Tadi Pebuari Tinggal Di Replace Datanya Untuk Memunculkan Semua Seperti Ini Tinggal Dipilih Lagi Oke Seperti Ini Tinggal Dianalisa Dicek Lagi Seperti Itu Jika Sudah Benar Semua Baru Lakukan Kirim Kirim Tentunya Beruntan Mulai Januari Tapi Pastikan Terlebih dahulu Sudah Dibuka Atau Sudah Di Open Untuk Jadwal Pengirimannya Seperti Ini Nanti Tinggal Tombol Kirim Disini Klik Ini Pastikan Sebelum Mengirim Juga Data Sudah Lengkap Benar Pastikan Dengan Sasi Bulan Berkenan Sudah Pinal Contoh Bulan Maret Isi Tangga Sekarang Rencapan Output Melalui Sakti Adalah Sebelum Tanggal 5 Di Awal Bulan Per 5 PB 2022 Jadi Nanti Dipastikan Terlebih dahulu Sudah Dibuka Untuk Jadwal Upload Kirim Ke Omspan Untuk Melihat Hasil Terkirim Bisa Masuk Omspan Disini Kita Coba Buka Omspan Untuk Melihat Karena Tadi Sudah Kami Kirim Tapi Status Nya Disini Masih Ditutup Oleh KRPN Kita Coba Cek Contoh Buka Omspan Jadi Untuk Mengirim Seperti Ini Pilih Bulannya Tinggal Diklik Kirim Mantaunya Kita Buka Omspan Seperti Biasa Sama Dengan Sash Pilih Pilih Monit PA Konfirmasi Jalan Output Bisa Monitur Kermanitas Sakti Atau Kertas Kerja KCO Untuk Lebih Detailnya Kita Klik Kertas Kerja KCO Pilih Kermudu Yang Dilihat Misalnya Januari Kita Klik Kirim Disini Sebenarnya Sudah Kami Kirim Namun Statusnya Disini Ini Sudah Open Data Kemarin Jam Siang Tadi Ditutup Kita Coba Lihat Apakah Berhasil Ini Sudah Berhasil Seperti Ini Terkonfirmasi Jadi Nanti Lihat Hasilnya Apakah Sudah Open Data Atau Seperti Itu Ini Kami Kirim Contoh Tadi Bulan Januari Ini Alhamdulillah Terkonfirmasi Seperti Ini Akhirnya Sudah Dibuka KPR Jadi Bagi Teman-teman Satuan Kerja Dilingkup KPN Barabas Sudah Dikirim Untuk Capa Output Sudah Dibuka Ini Sudah Konfirmasi Isinya Sama Dengan Yang Disakti Tadi Seperti Itu Kita Pantah Di Monitoring Kita Coba Lihat Monitoring PN-nya Lagi Untuk Di Monitoring Kiriman Data Saktinya Disini Tidak Ada Jadi Untuk Pemantau Jadi Dikertas KCO Saja Seperti Ini Tinggal Dipilih Permudinya Klik Kirim Pastikan Tadi Sudah Open Di Ujung Ini Permudinya Data Open Jadi Ini Saja Mingkasan Yang Kami Sampaikan Pada Kesempatan Kali Ini Tentang Capa An Output Untuk Melengkapi Kekurangan Pada Video Kami Sebelumnya Mohon maaf Jika ada penjelasan Yang salah Atau kurang tepat Tanyakan Koordinasikan Dengan KPIN Jualah Masing-masing Untuk Lebih Tepatnya Semoga Ada Manfaatnya Kata Bila Tafiq Waidah Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh